Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan ikan lele Ini ada sekitar 8 ekor Kalau ditimbang ini 1 kgan ya Nah ini kita sengaja iris Bagian dagingnya Agar nanti bumbunya bisa meresap sampai ke dalam Dan juga nanti matangnya itu merata Oke ini kita sisikan terlebih dahulu Kita akan membuat bumbu halusnya Disini saya menggunakan sekitar 5 siung bawang putih ukuran sedang Kemudian tidak lupa Saya tambahkan jahe sekitar 3-4 cm Dan ini saya juga gunakan kunyit ya Serta tidak lupa saya tambahkan 1 butir kemiri Kemudian agar lebih harum saya tambahkan Ketumbar bubuk Nah ini kalau misalnya teman-teman gak punya ketumbar bubuk Juga boleh pakai yang bulat ya Ini sekitar kurang lebih setengah sendok makan Kita tambahkan Nah agar nanti rasanya itu gurih Untuk bumbunya saya tambahkan kaldu ayam Saya gunakan masako Ini sekitar setengah bungkus kita menambahkannya Tapi kalau teman-teman gak biasa menggunakan Masako, reko atau sejenisnya Teman-teman bisa cukup gunakan garam aja Agar nanti ikannya itu gak hambar ya Dan bumbunya itu jadi berasa gurih Nah ini kita ulek dulu kita haluskan Oke jika udah seperti ini udah cukup ya Jadi kalau pakai ulekan ini lumayan halus Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu Ulekannya Kita akan ambil tadi Lele yang udah kita cuci bersih Nah lele ini dia tuh udah gak berlendir lagi teman-teman Karena tadi saya menyucinya Menggunakan lemon atau jeruk perasan Bisa gunakan lemon, jeruk nipis Ataupun jeruk sambal Dan juga jeruk kunci ya Jadi nanti lele ini aromanya tuh enak dicium Karena dia udah gak bawa amis lagi Dan dia udah gak berlendir Nah ini saya menggunakan lele yang memang Kayak ada bintik-bintik putihnya Kalau biasa lele yang kita beli di pasar Ada yang jenis hitam ya Hitam pekat Ada yang dia seperti ini Ini masih lele segar Karena tadi dicuci pakai lemon Jadi dia tekstur dagingnya tuh udah empuk Nah kita ambil semua bumbunya Bumbu halusnya Kemudian tinggal kita gaulkan secara merata Ini bumbunya udah gurih Jadi nanti lelenya bagian dalamnya juga akan gurih Oke Nah ini karena masih kering banget Saya tambahin lagi sedikit air Agar bumbunya itu basah Dan agak sedikit cair Nah Jadi nanti Bener-bener dia meresap ke seluruh bagian lele Dan mohon maaf ya teman-teman Jika saya tidak menggunakan sarung tangan Karena pas ke banjir kemarin Banyak barang-barang yang hanyut dan hilang Dan saya lupa juga untuk membeli Sarung tangan yang dari plastik Tapi yang penting tangan kita udah dicuci bersih Jadi kita bisa memegang Makanan ataupun Pauk-pauk yang akan kita masak Nah jika udah seperti ini Kita diampan terlebih dahulu ya Biar bumbunya beresap Kemudian kita akan lanjut ke Persiapan memasak lele Nah disini pastikan teman-teman Menggunakan wajan Panci atau kuali Yang cukup besar Jadi bisa menampung banyak minyak Dan juga dia itu Harus tinggi ya teman-teman Jadi nanti Kita bisa masukin lele ke dalamnya Nah ini kita biarin dulu Kita panasin dulu minyaknya Sambil kita akan kembali Ke tadi lele yang udah kita bumbuin Nah ini udah lumayan Kita diamin Kemudian saya ambil satu wadah lagi Nah saya menggunakan tepung serbaguna Ini bebas aja mereknya Bisa pakai sajiku Mama suka atau lainnya ya teman-teman Saya gunakan yang bungkus kecil terlebih dahulu Nah kita ratakan sebentar Untuk bumbunya Kemudian langsung aja Saya masukkan tadi Lele yang udah kita bumbuin Jadi sengaja tadi saya kasih air Agar lelenya itu lebih basah Jadi nanti dia Merekat dari tepungnya itu Lebih banyak ya teman-teman Nah ini boleh kita Tutupin dulu bagian yang basah Kemudian pakai tangan yang kering Kita langsung balur Lelenya dengan tepung sajiku Atau tepung bumbu Kalau teman-teman mau membuat tepung bumbu sendiri Juga bisa Terdiri dari tepung terigu Dan juga tepung tapioca Atau tepung kanji Tapi kalau mau lebih simpel Kita bisa gunakan tepung bumbu Yang udah praktis seperti ini ya Jadi kita gak perlu lagi tambahin Seperti Bumbu bawang putih Kemudian merica Atau lada Serta Kaldu ya Karena ini bumbunya udah gurih banget Nah ini pastikan Merata ya teman-teman Sampai ke bagian Bagian tadi Bagian kepala Bagian Leher Kemudian Bagian-bagian yang udah kita potong-potong tadi Atau kita iris-iris Nah Jika udah seperti ini Jika kita Goyang-goyang ya Nah ini Dia udah mulai membentuk crispy Kemudian saya ambil lagi yang satunya Jadi ini saya menggunakan Lele yang lumayan Besar ya Jadi ukuran sedang Satu kilonya bisa dapat Delapan sampai sembilan lele Nah kita gauli secara merata Jadi sambil kita panaskan minyaknya Sambil kita Menggaulkan lele ke dalam tepung Agar nanti Crispy nya itu Tidak basah ya Oke Nah ini kita Baluri dulu Empat lele Sisa empatnya Nanti akan kita Balurkan ketika Lele ini udah mulai mematang ya Teman-teman Ini minyaknya juga udah panas Langsung aja kita masukin Nah dari fungsi wajan Atau kuali yang besar kita gunakan Jadi nanti lele nya tuh Bentuknya cantik teman-teman Dia akan lurus Karena wajan Atau panci Atau kuali yang kita gunakan itu Memang seukuran panjang lele Nah satu kali penggorengan Kita gak usah goreng terlalu banyak Disini saya menggoreng Empat lele aja dulu Kita masak Nah ketika kita memasaknya Gunakan api sedang Gak usah terlalu besar Agar nanti matangnya tuh Bener-bener sempurna Sampai ke dalam daging Bahkan tulang Jadi bagian samping-sampingnya Nanti krispia teman-teman Nah ini Kenapa kita gunakan Kunyit agak banyak Agar apa Agar nanti minyaknya ini Gak hitam Jadi minyaknya tuh cantik Tetap kuning Nah lelenya juga cantik ya teman-teman Jadi seperti Warna kuning gitu Nah ini Kalau misalnya Bagiannya udah Kecoklatan Bagian atasnya Boleh kita bolak-balik Ini teman-teman Bisa goreng sampai crispy Berarti warnanya Bener-bener coklat Bisa juga Dia gak usah sampai Kalau gak suka Terlalu kering Nah jika dia udah Warna kuning ke coklat Udah boleh kita angkat Nah tapi karena Anak-anak di rumah Suka yang crispy Bagian sirip Kemudian bagian ekornya Jadi saya goreng Agak lebih lama ya teman-teman Sampai bener-bener Warnanya kecoklatan Jangan lupa Terus dibolak-balik ya Dan apinya Jangan terlalu besar Nah ini Kita biarkan dulu Kita goreng Sampai warnanya Bener-bener Coklatan Jadi ini tuh Seperti hidangan Di rumah makan padang ya teman-teman Biasa kita makan Lele goreng crispy Seperti ini Cara membuatnya Oke ini warnanya Udah Coklat Udah cukup Boleh udah kita angkat ya teman-teman Nah seperti ini Nah ini ya Bagian Dagingnya juga Dijamin udah matang Langsung aja Kita angkat Kita teriskan minyaknya Jadi Lele goreng crispy ini Ketika dia masih panas Atau hangat Dia akan sangat crispy Bagian ekornya juga Akan sangat crispy Dan sirip-siripnya Kalaupun udah dingin Bagian ekor dan siripnya Juga akan tetang crispy ya teman-teman Oke saya akan lanjut Menggoreng sisa empatnya tadi Nah ini dia hasilnya Lele goreng crispy Atau lele goreng tepung Ini Aromanya sangat harum Kemudian dia crispy banget Bagian samping-sampingnya Kemudian saya akan lihat Bagian isinya Kita akan rasa Apakah bumbunya itu Meresap sampai ke dalam Nah ini ya Dagingnya itu empuk Ini ya teman-teman Saya akan cicip ya Bismillah Hmm Asya Allah ini gurih banget Jadi Pada dasarnya Daging lele itu Udah gurih banget Tinggal kita tambahin Bumbu secukupnya Buat teman-teman di rumah Terima kasih ya Sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya